Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas ikatan kimia Part yang kelima, yaitu lanjutan contoh soal dari ikatan kovalen Tonton terus sampai akhir Gambarkan struktur lewis dan struktur bangun dari senyawa berikut Di sini yang pertama ada C2H6 Nah, tidak seperti soal-soal sebelumnya Kalau di soal sebelumnya kan atom pusatnya cuma satu Terus ada beberapa atom yang mengelilingi Di sini atom pusatnya ada dua C kan atom pusatnya kan? Karena jumlahnya lebih sedikit dan hal lebih banyak ini berarti pengeliling Nah, jadi di sini C atau atom pusatnya ada dua Lalu seperti ini Salah satu keistimewaan dari atom karbon adalah Antara atom C1 dengan C yang lainnya bisa saling berikatan Baik ikatan tunggal, kovalen rangkap 2, maupun kovalen rangkap 3 Jadi di sini kita gambar C di tengah ya Jadi ada dua C di tengah Misalkan ini C, lalu C seperti ini Lalu atom H-nya ada enam Kita gambar mengelilingi Kira-kira ya, misalkan di sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Gini ya Habis itu kita gambar lambang lewis dari atom pengeliling Atau atom H-nya ya Jadi di sini ada enam Berarti satu Hadapkan ke C ya Berarti satu Dua Tiga Empat Lima Enam Seperti ini Oke Nah, selanjutnya kita ke atom pusat C yang sebelah kiri C itu kan golongan empat Berarti dia empat elektron valensi Butuh empat lagi Di sini C-nya Dapat satu dari atas Dapat satu dari kiri Dapat satu dari bawah Masih kurang satu Berarti logikanya C ini dan ini itu ada ikatan juga Ikatan tunggal Karena kalau ini ikatan tunggal maka pas Ini tunggal 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 Berarti kan oktet ini C yang kanan juga sama Dapat satu dari H yang atas Dapat satu dari H yang kanan Dapat satu dari H yang bawah Masih kurang satu Berarti dapat dari C yang satunya Berarti kita gambar elektronnya C Berarti seperti ini Satu Dua Tiga Empat Oke Yang kanan juga sama Satu Dua Tiga Empat Seperti ini ya Habis itu kita langsung lingkar-lingkari yang duplet sama oktet ya Yang H ini sudah duplet C-nya sudah oktet semua H-nya masing-masing juga sudah duplet Berarti struktur bangun dari C2H6 gimana? Berarti H Ini tunggal ya Ke C Terus tunggal ke atas H Tunggal ke bawah H Antara C yang kiri dan C yang kanan juga tunggal Terus tunggal ke H Ke kanan H Ke bawah juga H Oke Jadi struktur bangun dari C2H6 seperti ini Lanjut kita ke soal berikutnya C2H4 Nah disini sama C-nya adalah atom pusat Berarti C disini sama disini Tapi disini atom pengelilingnya cuma 4 Berarti misalkan disini 1 ya Disini 2 Disini 3 Disini 4 Jadi C2H4 Misalkan seperti ini Lalu kita berikan elektron valensi untuk atom pengeliling Untuk H Berarti Kita hadapkan 1 kesini Ini kesini Ini kesini Ini kesini Oke Lalu sekarang C-nya gimana? Gini C itu kan elektron valensi yang 4 tadi Akar oktet berarti butuh 4 lagi Sudah dapat 1 dari H yang kiri Dan 1 dari H yang atas Berarti masih kurang 2 lagi Lalu atom C yang disebelah kanan juga kondisinya sama Artinya sama-sama kurang 2 Kalau sama-sama kurang 2 artinya Berarti logikanya agar kedua atom C ini oktet Maka antara atom C harus ikatan rangkap Karena masing-masing membutuhkan 2 Berarti kan atom C yang kiri harus ngasih 2 Atom C yang kanan ngasih 2 Dipakai bersama-sama Gambarnya seperti ini Berarti ini 1 2 Yang ini 3 4 Gini ya Yang kanan juga sama 1 2 3 4 Oke Kalau sudah kita lingkari H yang atas sudah duplet Jadi C yang ini Kalian hitungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 C yang kanan 1 2 3 4 5 6 7 8 Oktet juga Hnya semuanya duplet Jadi Struktur bangunnya seperti apa Berarti H dan C Tetap tunggal Ke atas tunggal ya Tapi C dan C nya Rangkap Seperti ini Oke Jadi ini adalah Struktur bangun dari C2 H4 Kita ke contoh soal berikutnya Di sini C2 H2 Nah Gimana kalau mendapatkan kondisi Seperti ini Antara C dan H Sama-sama Jumlahnya 2 Yang mana yang pusat Yang mana yang pengeliling Kita kembali ke konsep C itu Elektron valensinya kan 4 Dia 4A Butuh berapa biar oktet Butuh 4 H itu elektron valensinya 1 Tapi H itu kan duplet Berarti cuma butuh 1 lagi Untuk bisa stabil Ya kan C butuh 4 H butuh 1 Ingat Yang butuhnya lebih banyak Itu terletak di pusat Ngerti ya Jadi di sini Atom C nya tetap sebagai atom pusat Jadi kita gambar C C Lalu atom H nya mengelilingi Misalkan taruh kiri Sama taruh kanan Gini ya Kemudian di sini Atom H kan elektron valensinya 1 Kita hadapkan ke C Berarti ini 1 Ini 1 Nah C itu kan elektron valensinya 4 Kita lihat atom C yang kiri Di sini kan cuma dapet 1 dari H Berarti masih kurang 3 Atom C yang kanan juga sama Cuma dapet 1 dari yang H Butuhnya 4 Berarti masih kurang 3 juga Antara C yang kiri dan C yang kanan Sama-sama kurang 3 Berarti apa yang terjadi Berarti kita bisa logika Yang terjadi antara atom C yang kiri dan yang kanan Ini ikatan rangkap 3 Berarti Karena sama-sama membutuhkan 3 Oke Kita hadapkan berarti di sini 1 ya Lalu yang dihadapkan ke atom C Ini 3 Yang ini juga sama 3 Ini 1 Gini ya Berarti yang H ini Duplet Oke Paham sampai sini? Berarti struktur bangunnya gimana? Berarti H dan C Tetap tunggal ya Lalu C-nya sekarang ikatan rangkap 3 Berarti seperti ini C H Oke Paham sampai sini? Kita ke soal berikutnya H2, S4 Nah ini lebih kompleks lagi Ada 3 macam Lalu yang mana yang pusat? Di sini kelihatan sebenarnya S ini pasti atom pusat ya Karena jumlahnya cuma 1 Jadi S kita taruh tengah Terus ada H sama O Terus bagaimana? Kita pakai logika Gini O itu kan golongan 6A Dia butuh 2 Sedangkan H itu golongan 1A Dia cuma butuh 1 Berarti logikanya O ini berada pada istilahnya Lapisan pengeliling yang langsung kotak dengan S Dan atom H itu lebih luar lagi dari O Berarti ya? Jadi seperti ada 2 lapisan O-nya kita taruh seperti ini O O O O Gini ya Terus atom H-nya kita taruh di luarnya O Jadi kayak gini Oke? Lalu kita kerjakan dari luar ke dalam Jadi kita kerjakan Kita selesaikan yang H dulu H di sini kan harus duplet Berarti Kasih 1 Kasih 1 Gini ya Kita mulai dari atom O yang di sini Oke? Jadi di sini kan sudah dapat 1 dari H yang kiri Jadi harus nyumbang 1 ya Agar ikatan tunggal Terus gini O di sini sudah dapat 1 O itu kan 6 Sudah dapat 1 dari atom H yang kiri Berarti masih kurang 1 lagi agar oktet Berarti kita harus hadapkan 1 lagi ke S Jadi nanti ikatan tunggal juga sama S 4 sisanya Itu dibakai sendiri Seperti ini ya O yang kanan juga kayak gitu 1 dihadapkan ke H 1 dihadapkan ke S Yang 4 itu dipakai sendiri Oke? Nah Sebelum kita kerjakan O yang atas dan O yang bawah Perlu diperhatikan di sini S ini sebenarnya juga sudah oktet Kenapa? S itu kan 6A Atau elektron valensinya 6 Dia sudah dapat 1 dari O yang kiri 1 dari O yang kanan Jadi kalau misalkan S ini berikatan tunggal Sama O yang kiri dan O yang kanan Berarti total sudah 8 kan? Sudah oktet kan? Jadi S ini ibaratnya sudah tidak butuh O yang atas sama O yang bawah Berarti O yang atas sama O yang bawah ini katanya koordinat Ingat ya Karena S sudah tidak butuh Sedangkan O yang atas dan bawah masih butuh 2 dari S Jadi kita gambar elektronnya S Misalkan saya kasih lambang segitiga aja ya Saya kasih 2 ke atas 2 ke bawah dan 2 sisanya Satu ke kiri dan satu ke kanan seperti ini Oke O yang atas semua elektronnya dipakai sendiri Dia tidak nyumbang apa-apa Jadi seperti ini O yang bawah juga seperti itu 6 elektronnya dipakai sendiri Tidak nyumbang Oke Jadi kalau kondisinya seperti ini H duplet O yang atas oktet O yang bawah oktet O yang kanan ini oktet O yang kiri ini oktet S yang di tengah ini juga oktet Kalau kalian hitung ini 8 juga Nah seperti ini ya Berarti struktur bangunnya gimana Struktur bangunnya berarti H Garis 1 ya Ikatan tunggal sama O Lalu antara O dan S ini Tunggal Ke kanan tunggal juga O dan H tunggal Lalu yang ke atas ini koordinat S Ngasih sepasang elektron Ngasih sepasang elektron ke O Dan ini juga ngasih sepasang elektron ke O Oke Jadi seperti ini Oke Nah ada satu hal yang mungkin saya lupa Waktu menerangkan ikatan kovalen koordinat ya Jadi ikatan kovalen koordinat itu Cuman bisa terjadi Kalau atom pusat ngasih sepasang Atau 2 buah elektron ke atom pengeliling Nggak bisa ngasihnya cuman 1 buah Atau 3 buah Atau 4 buah 2 pasang Nggak bisa Ngasihnya cuman bisa sepasang atau 2 buah aja Selain daripada sepasang atau 2 buah Nggak bisa Pakai ikatan kovalen koordinat Contoh soal berikutnya Gambarkan struktur lewis Struktur bangun Dan rumus molekul yang mungkin Jika unsur berikut ini berikatan Dengan setiap atom Memenuhi aturan oktet Yang pertama 7N dengan 9F Sebelum kita menggambar struktur lewis Kita tentukan konfigurasi elektronnya dulu 7N berarti 2 5 ya Kalau 9F berarti 2 7 Berarti kita dapatkan Elektron valensinya N ini 5 Elektron valensinya F ini 7 Lalu kita gambar struktur lewisnya Disini kan ada N sama F Sebelum kita gambar Kita coba logika N ini kan elektron valensinya 5 F ini kan elektron valensinya 7 N butuh 3 agar oktet F butuh 1 agar oktet Nnya butuh 3 Fnya butuh 1 Di part sebelumnya Kita juga sudah membahas Banyak contoh soal dari Menggambar struktur lewis Coba sekarang kalian logika Kalau N butuh 3 F butuh 1 Berarti kira-kira struktur lewisnya gimana? Yang pusat apa? Yang pengeling apa? Logikanya berarti Yang butuh lebih banyak Berarti jadi atom pusat Berarti N pasti dipusatkan Kita gambar N di pusat Seperti ini Nah kalau atom N di pusat N ini butuh 3 Berarti agar setiap atom Memenuhi aturan oktet Berarti jumlah Fnya harus berapa? Berarti harus 3 kan? Karena F kan cuma butuh 1 N butuh 3 Berarti saya taruh disini Fnya F Ini F Ini F Gini Fnya dihadapkan 1 kesini 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 Sisa 6nya dipakai sendiri Nah seperti ini Lalu N ngasih 1 ke kiri N ngasih 1 ke atas N ngasih 1 ke kanan Sedangkan 2 sisanya dipakai sendiri Kalau kayak gini Berarti kan Fnya oktet nih Ini oktet Ini oktet Ini oktet N sendiri pun juga oktet Karena N itu 5 Terus dapet 3 dari masing-masing atom F Paham ya? Berarti struktur lewisnya seperti ini Lalu struktur bangunnya gimana? Berarti N Garis ke kiri F Garis ke atas F Garis ke kanan F juga Rumus molekulnya apa? Berarti N F 3 Gitu ya Kita ke soal B 6C dan 16S Sama kita buat dulu Konfigurasi elektronnya 6C berarti 2 sama 4 16S berarti 2 8 6 Begini ya Berarti elektron valensinya C ini 4 Elektron valensinya S ini 6 C Elektron valensinya 4 Berarti butuh berapa? Butuh 4 kan? Agar oktet Sedangkan S Elektron valensinya 6 Berarti butuh 2 Agar oktet Logikanya berarti Yang butuh lebih banyak Berarti jadi atom pusat Berarti C Ditaruh di tengah Begini ya Lalu Gini C kan butuh 4 S butuh 2 Berarti gimana? Snya ada berapa? Coba kalian logika Berarti Snya ada 2 Di kiri sama di kanan S yang di kiri Ngasih 2 Dan dapet 2 dari C Berarti oktet S yang di kanan Ngasih 2 Dan dapet 2 dari C Agar oktet C Dapet 2 dari S yang kiri Dapet 2 juga dari S yang kanan Berarti oktet juga Ngerti ya? Jadi kita gambar Snya 1, 2 S itu 6 Berarti masih kurang 4 1, 2, 3, 4 Gini ya S yang kanan juga kayak gitu C 2 ikatan sama yang kanan 2 ikatan sama yang kiri C gak punya pasangan elektron bebas Semuanya kepake Untuk berikatan Jadi yang kiri Snya oktet Yang kanan Snya oktet Yang tengah Cnya juga oktet Oke Jadi disini Ikatannya adalah apa ini? Ikatan rangkap ya Karena 2 pasang elektron Yang terlibat dalam ikatan Jadi struktur bangunnya S Garis 2 C Garis 2 S Rumus molekulnya berarti C S 2 Oke Paham? Sampai sini? Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya